Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau repair TV dulu kawan ya ini ada TV merek sub 40in yaitu kita delete kodenya katanya ini mati total katanya agak nyala gelap kita tes dulu ya kita tes kita hidupkan powernya kita lihat ini remotenya coba kita hidupin ya oke fix ya nanti nggak ada lampu sama sekali nggak hidup sama sekali nggak ada lampu apa tuh di depan itu yang nyala itu enggak ada Oke kita langsung bongkar kita cek apa permasalahnya di dalam Oke kita cepat bautnya dulu ya iya bautnya kita lepas satu persatu kita setelah udah kita lepas kita buka ini dia isinya ya isi dalemannya itu ada main botnya ini pot supply nya ikonnya di bawah itu ya ini kita periksa ya satu satu terlebih dahulu kita periksa PSU nya terlebih dahulu ya kita lihat ini ada apa di sini karena kan enggak ada-enggak ada ini sama sekali tadi ya terlihat Hai Oke arus ada masuk tegangan kurang lebih 200 volt gitu ya dari PLN dia masuk tak coba cek di DC nya yuk tadi AC kita over ke DC tadi kita cek di elko nya ini aku utamanya kita ada nggak disini Hai Oke ternyata disitu ada artinya pasukan ini bekerja dengan baik sampai di situ ya ah Hai jadi kesimpulannya ini ya dia ada tegangan sampai di elko tapi dia enggak ada masuk ke mesin coba kita cek di Hai ada enggak kerja nih di bagian trafo nya nih yang mensupply tegangan kesana Ayo kita curiga nih ya kalau kejadian seperti ini ini enggak bekerja karena ada pengendalinya ini yang nggak mau yang enggak yang enggak berfungsi ini kita lihat itu ya pengendalinya itu itu ada IC driver IC driver kita coba cek IC driver nya dulu ini ini kan men-drive trafo yang dari AC ke DC untuk ke mesin-mesin ini yakit tegangnya datangnya dari sini dia pen-drive trafo yang tegangannya ya untuk IC Hai ada kita cek apakah dia mendapatkan tegangan atau tidak disini Hai oke kita akan atur ke apa ya DC kita cek ya disini voltase yang masuk dari dioda itu ya ada tegangannya itu oke 60 ya di sini 30 ya harusnya disini ada sekitar 12 volt dan ternyata disitu ngedrop abis ya nol nggak ada sama sekali oke oke enggak ada sama sekali iya coba selanjutnya kita cek IC nanti ya kita cek IC kita cek IC nya dia untuk tegangan yang masuk apakah dia ada masalah dia isinya atau tidak kita cek coba kita lihat apakah dia short apa enggak ya itu dia dan ternyata bunyi ya artinya dia short ya kita cek dari groundnya itu ya ke tegangan yang masuk itu ternyata dia disitu short kita perbesar iya itu ternyata short dan dia isinya kita zoom kita lihat itu namanya 5a2rhu 5a2rhu iya 5a2rhu apa kita ada stok ya setelah dicari-cari ternyata kita ada stok tipenya yaitu 5aar eki depannya 5a2r atau 5aar itu sama ya yang penting itu yang penting belakangnya pakai lah terserah ini bisa digunakan ini dia sama dia oke kita coba copot ini ya isinya nih IC nya dari PSU nya ini kita lepas kita menggunakan solder biasa aja nggak usah menggunakan solder uap ini kecil jadi kasih timah aja juga udah cukup kita akan gunakan pertama flux supaya nggak kemana-mana timahnya kita pakai fluk solder uap eh solder uap nggak solder biasa aja nih waduh wah tripodnya goyang-goyang tripodnya ya nggak sempat kerekam tadi ya oke ini kita mau pasang nih ya tipenya yang stok yang tadi udah ada dan setelah kita pasang tadi kita udah solder ya kita tes ya mohon maaf tadi nggak sempat kerekam itu tripodnya tadi error kita lihat nih ya tegangan yang akan diterimanya udah ada belum oke ya itu udah dapat ya 10,9 volt atau 11 volt udah cukup untuk mensupply tegangan yang masuk ke IC driver nya nah jadi udah bisa langsung kita pasang setelah kita pasang kita coba tes sini kita tes kita hidupkan kita masukin dulu ininya ya kabel powernya oke kita hidupkan kita lihat ya hasilnya oke ternyata nyala itu ya terang ya coba kita gelapin nah kan terang coba nah itu udah terang ya itu keliatan itu terang dari lubang-lubangnya artinya display nya itu udah nyala oke ya demikian persembahan yang bisa disampaikan kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati